Jumat 21 Agustus 2020, Temacan Resat Reskrim Polres Rubuk Linggau berhasil meringkus jambret usai beraksi di depan Linggau Hotel, Kota Rubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua jambret asal Padang Ulak Tanding, curup Provinsi Bengkulu itu adalah Aji Kenang Soeharto dan Aldi Pangestu. Sebelumnya, kedua tersangka terlibat dalam tiga kasus penjambretan. Terakhir, korbannya Teddy Chandra yang kehilangan HP Oppo warna merah. Kapolres Rubuk Linggau, AKPW Mustofa melalui kasat reskrim AKP Alex Andrian menjelaskan proses penangkapan para tersangka jambret ini. Pada tanggal 21 Agustus, tepatnya sekitar 17.30 sore, ada peristiwa 365 KUHP, tepatnya adalah kecurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Aldi dan Andi. Yang diketahui adalah warga dari luar Motalu Bulinggau, tepatnya daerah Curup. Kemudian, pada saat itu, setelah melakukan jambret, si tersangka, dua orang tersangka mencoba melarikan diri ke arah Lubuk Linggau Selatan. Pada saat peristiwa tersebut, kebetulan ada salah satu anggota macan saat reskrim Polres Lubuk Linggau, berserta beberapa orang rekan lainnya, sedang berpatroli sore. Kemudian, langsung dilakukan pengejaran oleh anggota reskrim kita tersebut, anggota operasional tepatnya. Setelah di daerah macet, melihat tersangka tidak bisa berjalan, kemudian oleh anggota operasional kita, langsung ditabrak, kemudian langsung meringkus dan melupuhkan tersangka tersebut. Tersangka Aldi dan tersangka Aji tertarik menjambret korban, karena korban nampak menelepon seseorang di pinggir jalan depan Linggau Hotel. Lalu, keduanya menggunakan sepeda motor Honda CB memepet korban dari sebelah kiri. Lalu, tersangka Aldi merampas smartphone korban. Mendengar teriakan korban, kedua tersangka menggunakan sepeda motornya langsung tancap gas menuju pasar. Namun, saat di sempang RCA, tersangka melihat ada polisi yang berjaga, sehingga mereka langsung berbelok ke arah Tabe Jemekeh. Korban pun tetap berusaha mengejar tersangka sambil teriak ada jambret. Kemudian, tersangka masuk ke jalan Kelabat. Saat itulah, motor yang dikendarai tersangka berpapasan dengan anggota opsional Satreskrim Polar Subulinggau. Dan akhirnya, di situ pula tersangka terjebak dan berhasil diamankan. Tersangka Aldi, tersangka Aji, Honda CB milik tersangka, dan HP milik korban dibawa ke Polres Subulinggau. Akibatnya, kedua tersangka terancam pasal 365 KUHP. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan